Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi soal kanza lagi seolah-olah banget nih ya soalnya akhir-akhir ini aku jarang jarang nonton karena aku baru masuk ke SMP dan waktunya itu emang kurang apa ya aku itu sekolah jadwalnya jadwal sekolah siang jadi susah juga buat bikin video karena kalau sekolah siang pulangnya maghrib gitu sedangkan kalau dulu kan sekolahnya pagi jadi siang itu bisa buat bisa bikin video gitu dan aku juga selain susah bikin video aku juga sampai nggak apa ya sampai nggak bisa nge-manning partner-partner aku gitu karena pas aku pulang itu emang udah maghrib gitu Jadi kan kalau ke atas kan nggak boleh maghrib maghrib gitu dan aku juga pengen banget nih ngelatih bulu lagi gitu biasanya kan jadwal aku ngelatih itu sekitar jam satu siang sedangkan jam satu itu aku masih di sekolah dan aku sampai Sabtu kan sekalian school juga jadi pas minggu itu capek gitu nah ini juga mumpung ada waktu jadi aku sempetin juga buat bikin video ya ke jadi disini aku mau ngecek partner-partner aku di atas gimana karena emang udah lama juga ya aku nggak ngecek mereka di atas gimana ini tuh kan beberapa dari partner aku itu udah udah dijadikan burung kolongan gitu dan aku belum ngecek lagi nih gimana dan kebenernya itu ayah aku lagi ada di atas juga lagi ngasih-ngasih makan jadi yuk langsung aja kita coba ke atas oke itu sekarang bakal ke atas Oke ya itu kedengeran nggak sih kayak ada suara yang lagi main bola gitu malah lagi ada yang ini belum main bola Hehehe helaya oke guys jadi sekarang aku udah sama ini ya sama yang aku lagi apalagi masih minum masih minum masih makan masih minum burung-burungnya di luar kita ini adik wih tuh ada wah lihat ada kandang baru wah ada 8 kandang baru dong nah ini eh bentar nah ini aku udah sama ayah aku nah ini lagi apa nih Oh ini siapa sih yang si mata merah guys lihat Oh itu ben ke atas biarin udah kan bosan gitu di bawah terus jadi kali-kali ke atas mau ngapain mau ngeliat partner mau ngemening atau kepo ya kepo terus juga jadi lupa lagi ini siapa aja saja di banyak ya burung-burungnya teh banyak dong Oh iya tubuh Iya aku aku suka banget burungnya gede-gede gitu hitam ini tuh harus eh Oh ya kita kayak ini kayak abunawas ya ini abunawas ya abunawas aku baru lihat lagi abunawas sama abunawase waduh udah lama nggak ngejenguk jadi aku tuh lupa-lupa lagi guys sama partner-partner aku teh ini aku mah lagi ini dulu ya lagi ngisiin dulu minum-minumnya dulu nah ini aku mau lihat-lihat aja dulu ya ini udah lama nggak ketemu sama burung-burung aku aku jadi weh aku terlupa lagi Oh si ini tuh siapa sih ya ini siapa ya ini ini Pak Oh itu si S.M. Oh itu si S.M. yang biasa ini si caw Oh itu si caw tuh wuuh si caw S.M. terus si John itu dari pada Nelor posisinya Oh itu no semua no semua iya aku udah lama nggak ngejenguk iya Wah udah lama nggak ketemu pas udah ketemu udah pada beranak semua nih Wah ini si John burung freefly kamu yang udah jadi merpati kolongan ini baru teluran pertama ini S.M. burung merpati liar kamu yang kamu jenakin sekarang juga lagi bertelur sama jantannya burung jawa sumut terus selanjut lagi ke si caw ini juga burung merpati freefly kamu yang sekarang udah jadi burung burung merpati kolongan ini juga lagi bertelur segera ngelam satu lagi ini burung merpati FF kamu juga yang terkenal tinggi metik berdurasi si ruby itu yang hitam selap itu si ruby yang biasa terbang bareng ginggin sekarang juga lagi bertelur tuh tuh aja dua lagi bertelur dan jantannya ini burung kolongan oh ya ini ada-ada dua siapa aja nih tapi kayaknya kayak kenal gitu tapi siapa nih lupa gimana ini dia ini yang hitam-hitam dua ini Oh itu yang si Black yang kamu perdanain yang dilembang itu ya Oh iya iya nah itu si Black sama satunya lagi tuh siapa sih ya Yin Oh ya Black sama Yin ya ada diri ada si putih itu juga belum kamu perdanain siapa yang putih tapi yang putih kan nggak bisa termanya jauh-jauh bisa cuman kan aja nggak pernah di maning sama kayak si Black udah gitu aja di Oh dilepas gitu nggak pernah di maning tapi ini bisa buat untuk diterbangin bisa nanti aja kalau kamu ada waktu itu eh perdanain nah jadi kalau yang dua itu kan udah lulus perdana walaupun nggak di maning ya oke teman-teman jadi ini ya dua pantal aku yang udah aku perdanain tapi juga diperlukan sekali ya perdana doang Oke yuk lanjut kita coba cek-cek lagi yang lain Oke jadi disini aku mau nanyain udah sejauh kemana perkembangannya sih ini sih cowok karena sih cowok itu pernah aku apa ya kelepek gitu ya sama si Jon juga jadi mau langsung ditanyakan aja nah yah nih aku tema aku temo nanya nah itu tekan sih cowok kan udah jadi burung kolongan dia takutnya pernah di dip apa sih dikelepek nah sekarang teh udah gimana udah perkembangannya udah sejauh apa ada dua burung kamu yang ayah mainin jadi di kolongan si cowok sama John Oh iya sih yang silangan Wanwan sama John senior jadi ini anak John terakhir yang juara freefly JBFF nah ini John Junior anaknya ya kan udah freefly udah mapan ya terus karena dia masih muda jadi ayah mainin di kolongan dicoba hasilnya gimana kalau si cowok kan udah lumayan berumur ya Iya jadi banyak kendala lah kalau si cowok jadi bulunya rontok lah terus udah tua ya udah tua sih sebenarnya belum mungkin umurnya sekitar tiga tahunan lah udah mulai tiga tahunan nah ini sih cowok ini udah lemparan lemparan kurang lebih 800 meter udah mau sudah mau di lombain ya Nah kalau si John ini baru kurang lebih setengah jalan 500 meteran Oh tapi udah lombain ya udah udah lumayan dan ini sebenarnya udah di upload di videonya di apa di YouTube yang si cowok sama si John Oh gitu ya Oke jadi buat kalian yang mau cek boleh banget ini linknya aku taruh ya di sini jadi bisa langsung aja kalian cek itu tuh di channel YouTube nya ya setelah lagi itu punya ayah aku jadi bisa langsung di cek sekalian dibantu di subscribe guys ya nanti linknya kalau di atas aja kalau temen-temen mau lihat latihannya cowok sama John linknya ada di atas Oke ada satu lagi burung eksperimen juga kawin silang juga kalau si Wanwan kan ekip ke burung merpati tinggiannya lokal dan yang ini burung ekip ke burung jawa sumut jadi mudah-mudahan kemudian anaknya panjang dan besar dan kebetulan kemarin udah bertelur terus dibabuin oleh ini udah menetapin udah ini Oh ini baru satu atas anaknya semoga nanti bisa sampai gede kita mau lihat nih kayak gimana hasilnya mudah-mudahan panjang besar kan bagus juga buat di freefly pakernya ini baru banget atas baru banget atas semuanya coba coba lihat ada ada di bawah guys tuh di sini Oke sekarang kita bakal lihat ya senter kedalam nah ini baru netes uh lihat ilui lucu matanah nah gede ini baru netes tadi pagi Oh tadi ya Oh iya ini sengaja telurnya dikasih apa di kerminnya tiga karena yang satu itu telur dia telur asli indukannya ini telurnya cuma ada dua ya ya kalau misalkan yang eh egip ke Jawa bahwa sungut dua telurnya nah telur yang babuannya satu jadi ada tiga dan yang satunya lagi ini udah udah mau menetes juga kita mau kita lihat ya masih di telur tapi udah mayanya kayaknya besok gak sih besok atau nanti pagi pagi gitu kayaknya mungkin besok pagi besok pagi udah netes juga iya kera-kera kera-kera ini nah udah bolong ini sebenarnya udah 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 retak setengah itu udah retak buka wiat tuh itu udah mau netes udah goyang dihidup dalamnya juga gerak dia biarin dia netes sendiri Oke guys jadi itu dia video kali ini nge-review lagi burung-burung aku setelah berapa minggu gitu ya aku nggak ngecek kesini buat ngelihat partner-partner aku dan alhamdulillah semuanya sehat-sehat bahkan pas aku ngecek juga udah banyak yang mau bertelur bahkan udah ada yang netes juga alhamdulillah semuanya juga sehat-sehat semua Oke jadi makasih udah nemenin vlog aku kali ini ya ngecek burung-burung aku lagi ya sampai ketemu di next video dadah Assalamualaikum salam 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 sal